Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan coba melanjutkan pembahasan terakhir kita hanya baru sampai ke proses input ya kita hanya baru sampai ke insert data yang akan kita lakukan sekarang itu adalah melakukan proses update beserta dengan delete nanti kita akan coba lakukan itu hal yang pertama akan kita lakukan itu adalah kita akan menambahkan satu kolom baru lagi disini karena disini masih belum ada itu ya tempat untuk edit sama delete nya di dalam kolom dalam tabelnya untuk itu kita tambahkan satu kolom lagi disini nah kita akan coba tambahkan kita masuk ke view lalu ada di lecture index ya nah disini kita coba tambahkan satu kolom baru ini saya bikin aksi saja lalu disini tambah satu lagi oke saya akan coba tambahkan satu tombol dulu ya untuk edit nya nanti kelasnya btn btn primary saja kita set up untuk yang small ini edit atau kita bikin edit saja ya saya bikin sukses saja disini nah untuk alamatnya nanti kita akan arahkan ke lecture nanti kita set up id nya ya lecture by nidn kalau disini edit nanti kita akan arahkan ke rute yang ini ya lecture id nya sama yang edit langsung kita lanjut berarti kita harus buat dulu sebuah rutenya rute disini untuk editing ya untuk edit kita buat set up disininya jadi get lalu disini itu tadi lecture harusnya disini id lalu edit seperti ini oke kita sudah membuat sebuah rutenya nanti kita akan membuatkan disini fungsinya itu kita akan gunakan fungsi edit ya ya fungsi edit di lecture oke lalu kita buka controller nya atau kita coba cek dulu ya kita cek dulu tampilannya akan seperti apa nah ini edit sudah ada tapi ini kalau misalkan dilihat di bawah itu sudah sesuai harusnya ya nah setelah itu kita buat controller nya kita arahkan controller nya kita buat public function edit nanti akan kita kirimkan itu adalah ini dn ya ini dn nya eee dan kita set up id saja lalu nanti kita set up id eee lecture sama dengan lecture karena ddnv sudah diset up jadi primari jadi kita bisa menggunakan fungsi find id seperti ini lalu kita tampilkan datanya datanya singular ya jadi kita gunakan lecture saja sama dengan oh ya ini sorry yang ini saja lalu nanti kita akan tampilkan return view lecture dot edit with data seperti ini ya nanti kita akan arahkan ke lecture edit setelah control nya kita buat berarti kita harus buat view nya ini nah kita akan coba menggunakan yang base nya dari crit ya karena kita nanti akan membuat sebuah apa namanya sebuah form juga nanti kita buat dulu disini edit dot blade dot php kita ubah ini jadi edit data yang ini form url oke biarkan aja dulu kita akan coba tes dulu setelah kita refresh kita lakukan edit data ini belum berarti yang saya ini harus di ini dulu ya sebentar ya kita coba refresh ini sudah ada cuman jadi masalah ini datanya belum masuk ya datanya belum ada nah ada cara yang paling mudah sebetulnya ya di dalam edit ini di dalam form model lecture oke kalau misalkan kita lihat kita lihat kelarfaat kolektif dulu kita cek dulu larfa kolektifnya ya disini ada sebuah fitur yang dapat memudahkan kok ke github memudahkan dalam melakukan ini ya updating data disini bisa mengirimkan beserta dengan model yang nah ini form model binding jadi nanti kita modelnya akan dimasukkan ke sini ya ke dalam form modelnya jadi nanti disini kita tidak menggunakan form open tapi kita akan menggunakan form model lalu nama modelnya itu adalah lecture koma ini url store ok ini bukan store url nya nanti kita akan kirimkan ke idn ya ini untuk store nya ya untuk store nanti kita akan coba metode nya menjadi put oke selebihnya kita coba refresh dulu nah ini datanya sudah otomatis muncul ya dengan menggunakan model yang tadi kalau misalnya kita kembali kita ganti yang lain pun ini datanya sudah tetap sama jadi sudah sesuai ya lalu tapi disini belum ada ini ya belum ada yang namanya status perubahan status kita akan coba menambahkan status disini from label ini status ini bukan form text ya jadi kita akan diselect ini menjadi status value nya yang akan kita kirim itu adalah true jika aktif dan false false jika tidak aktif jadi untuk yang key ini dia akan menjadi value nya untuk aktif ini dia akan menjadi caption nya ya kita lihat hasilnya ini sudah ya aktif dan tidak aktif ini sudah ada oke ini ini saya ganti menjadi update ini nya success ya oke jadi update setelah itu kita akan coba lakukan proses updating datanya dengan menggunakan membuat sebuah fungsi baru yang namanya adalah fungsi update update gunakan fungsi request saya gunakan rank aja biar gak terlalu panjang untuk update yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus tentukan dulu data kita mana yang akan di update ya akan kita update nidn ya akan kita update itu adalah nidn ya karena kenapa disini ada nidn karena di dalam tadi di dalam edit blade tadi kita diarahkan ke lecture nidn jadi tetap menggunakan parameter ya ini dn oke sudah lalu kita update datanya lecture update break all seperti ini ya nah jangan lupa statusnya ditambahkan kita status ubah data berhasil kita balikkan return view nya ke lecture saja ya nah seperti ini ya kita coba dulu update nya ini saya tambahkan jadi jadi kosong ya 550 ini jadi dosen berubah kita lihat dulu oke berarti view nya belum kita tambahkan ya eh sorry router nya belum kita tambahkan tadi kita gunakan method put lalu lecture ini adalah id kita gunakan fungsi update ini juga fungsi update ya eh jangan lupa root case dan kawah nih the root has been already signed oke kita coba dulu ini kita ganti 0 dosen edit saja update kreisian obat data berhasil oh ini harusnya ke halaman lecture ya enggak ini tadi mana ya nah ini dosen edit sudah berubah ya tadi itu berarti pasti lecture ini sebentar sebentar oh iya ini bukan view harusnya redirect oke ini yang edit sudah bisa berhasil kalau misalnya kita ubah lagi dasar edit edit x misalkan aktif sudah berubah kalau misalnya kita update juga tidak aktif ini dia menjadi tidak aktif ya itu untuk edit datanya sudah berhasil cuman jadi masalah ini ada sedikit ada ketidak efisiensian kenapa karena sebetulnya di dalam proses formnya ini ini sebenarnya kita menggunakan formulir yang sama tapi kita gunakan dalam dua proses yang berbeda ya nah kita akan coba gunakan kita akan coba buat sebuah view jadi nanti form ini kita simpan disini aja ya jadi yang disini saya coba submitnya oke ya ini nanti kita includekan saja ini ya nanti berarti kita include disini include form include lecture form seperti ini ya kita coba dulu ini formnya masih tetap ada ya nah begitu juga untuk yang create berarti kan ini sudah tidak ada ya ini kita akan samakan juga kita gunakan include lecture dot form nanti pas giliran kita proses tambah data ya itu sama cuma jadi masalah kan karena untuk yang edit data itu pas pembuatan data ini status itu sifatnya langsung default ya seharusnya tidak ada tidak muncul di dalam saat kita menambahkan data seharusnya jadi ada dua ada dua cara sebetulnya ya yang pertama cara ini yang pertama yang ini yang bagian status ini ini hanya akan muncul ketika di edit artinya kita tempatkan setelah di form jadi kalau misalkan kita untuk update data dia statusnya tidak ada tapi kalau misalkan untuk edit data nanti bakal muncul statusnya seperti itu ya kita cek dulu ya untuk edit data ini benar gak nah ini benar ya itu cara yang pertama cara yang kedua kita bisa mendeteksi kita deteksi kalau misalkan sebenarnya halaman itu sedang berada di posisi yang mana jadi atau gini lah form ini tuh kalau misalkan kita tetap mau pengen seperti ini kita harus deteksi form ini view ini view form ini sebetulnya dia sedang diakses oleh edit atau oleh create kita bisa lakukan pengecekan lakukan pengecekan sekarang caranya gimana pengecekannya dengan menggunakan pendeteksiannya dengan mencari apakah dia berada di edit atau input ya nah kita bisa deteksinya dari url yang sedang mengakses view ini nah cara untuk mengakses url kita bisa gunakan if ada fungsi yang namanya fungsi request segmen nah ini segmen yang keberapa kita lihat aja untuk yang edit nah ini masih error tetap biarkan aja dulu disini tuh ada segmen segmen ini yang 0 ya domain itu adalah yang 0 yang lecture ini adalah 1 yang value ini adalah 2 dan edit itu adalah yang ketiga makanya kita deteksi untuk yang segmen yang ketiga kalau value nya itu adalah edit and if seperti ini nah ya lalu di edit ini yang tadi yang tadi ini kita hapus aja kita cek ini tetap ada ya kita lihat untuk tambah datanya ini sudah tidak ada ya jadi ada 2 cara yang pertama tadi kita tempatkan form nya itu harus berada di halaman edit bukan berada di halaman form tapi kalau misalkan untuk yang satu lagi berarti kita harus mengecek di harus deteksi sebenarnya halaman form ini tuh sedang diakses oleh fungsi yang mana ya tapi kalau misalkan secara secara tampilan sebaiknya memang yang berhubungan dengan form kita tempatkan aja semuanya di halaman seperti ini nah saya sarankan sih menggunakan metode yang seperti ini saja ya jadi biar seluruh form itu ditempatkan di dalam sebuah halaman form ya itu untuk halaman edit jadi ini sudah kita bisa lakukan editing nya sudah bisa berhasil tambah data pun ini harusnya gak jadi masalah ya saya berubah deh coba error edit nya sudah tersedia satu input data berhasil ya ini sudah jadi perubahan tadi tidak mengubah yang namanya edit sama ini ya edit sama input ya jadi kita pisahkan antara view dari edit dengan input dengan menggunakan satu view tersendiri yaitu view untuk delete nya eh sorry untuk form nya ya jadi kita pisahkan itu ya itu untuk edit dulu nanti kita lanjut untuk pembahasan mengenai delete data ya 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 Terima kasih.